Lianna syu'unul alam Wa mafihi mutagallibah Ya Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini Yang sebesta ini mutagallibah Semuanya berbulak balik Wa mutagayirah Berubah-rubah Ya Nanti aja udah berubah Ya Sekian tahun yang lalu belum ada Uban, sekarang udah ubanan Kan gitu Kita coba ngaca Dulu kayaknya Apa namanya Merasa yang paling tampan Merasa yang paling ganteng Sekarang malu sendiri Udah banyak kerutaan Kan begitu Ini kehidupan kita Mutagallibah Berubah Berubah-berubah Ya Nah selama dia berubah-berubah seperti ini Nanti jangan kemudian Terlalu terbawa Terbawa Dengan situasi itu Karena situasi selalu berubah Kalau nanti larut Ya Hanya dalam Satu kesimpulan Sementara nanti berubah Susah nanti gak diikutin Ikutinnya jadi berat Karena itu Berlapang hati Berlapang hati itu Artinya Siap untuk menerima Perubahan apapun Hari ini Allah berikan Nikmat Alhamdulillah Hari ini Mungkin kita belum tahu Hikmah Dari musibah Yang menghampiri kita Tetap kita ucapkan Alhamdulillah Karena itu Rasulullah Ajarkan Apapun situasinya Tetap ucapkan Yang mungkin menurut kita Nikmat Enak Di situ Alhamdulillah Tapi kalau menurut versi kita Ada yang Agak kurang nyaman Di kita Tetap kita katakan Alhamdulillah Tambahannya apa? Alhamdulillah Alakul Kullihal Itu yang diajarkan tuh Ya Kalaupun gak enak Menurut kita Karena kadang-kadang Menurut kita gak enak Tapi dibalik itu Nanti ada enaknya Ada nikmatnya Cuma Jangkauan Pemikiran kita Masih terbatas Kita gak tahu Apa yang ada dibalik itu Karena Dahulukan Kita sebutkan Alhamdulillah Untuk nutupi Jangan sampai nanti Malu kita di belakang hari Oh ya Allah Malu rasanya dulu Sampai Sampai jengkel Sampai Rasa gak terima Tapi ternyata Ada kebaikan yang buat kita Karena itu kita ucapkan Ketika mengalami sesuatu Yang gak nyaman Tetap kita ucapkan Alhamdulillah Alakul lihal Kalau itu Para ulama ahli tawhid Mereka mengatakan Ketika memaknai Beriman Kepada takdir Baik dan buruknya Datang dari Allah Ya Ini sudah harga mati Tapi Dalam pandangan Ya Para Ahlul ma'rifah Mereka Kalau dalam Ilmunya Allah Semuanya baik Ya Tapi dalam kapasitas kita Sebagai makhluk Yang serba Keterbatasan Ada nyaman Ada gak nyaman Ada enak Ada tidak Tapi semuanya Datangnya dari Dari Allah Nah kalau kita sudah Paham ini Enak hidup Nyaman Bolehlah Kita mengkerut Sedikit wajah Karena ada problem Ada masalah Tapi Mau sampai kapan Dikerutkan Seperti itu Mau sampai kapan Kemudian hilang Senyum kita Mau sampai kapan Kemudian Membuat kita Merasa Orang yang Paling menderita Ya Mau sampai kapan Ya Mulanya Rasul S.A.W. Katakan Selalulah Kalau dalam Urusan dunia Melihat Orang yang Lebih Rendah Dari kita Levelnya Yang lebih Rendah Dari kita Supaya apa Supaya kita Bersyukur Bersyukur Selamat S.A.W. 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 S.A.W.